Kepala Rutan Kelas 2B Kebumen, Subiakto, secara resmi diganti Hasalon Sinaga yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas 2B Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sedangkan Subiakto pindah tugas ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Purwodadi. Serah terima jabatan, disaksikan langsung oleh PLT Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkun Ham, Jawa Tengah, Suprianto, di Aula Rutan Kebumen, Kamis 9 Desember 2021. Acara yang sekaligus lepas sambut itu juga dihadiri Asisten 3 Sekda Amin Rahman Roshet yang mewakili Bupati Kebumen, Kepala Lapas Sekare Sidenan Keduh, serta jajaran Forkopimda. Karutan Kebumen yang baru, Haloson Sinaga menyatakan siap dan akan melanjutkan program pembinaan yang telah berjalan selama ini dan akan berusaha mengoptimalkannya. Saya akan melanjutkan apa yang telah dibuat oleh senior saya, Mas Biakto, dan saya berjanji akan lebih meningkatkan lagi perusahaan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Rutan Kebumen untuk depannya bisa meraih predikat WPK dan WPBM. Bupati Kebumen dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 3 mengukapkan keberadaan Rutan sangat berarti sebagai lengbaga pembinaan maupun pemberian efek jerah bagi warga yang menghadapi mermasalahan hukum. Selain itu, Rutan juga harus mampu memberikan motivasi dan penyadaran agar warga pembinaan menjadi lebih baik taat hukum tertib agar tercipta keamanan di Kebumen.